Meski penyakit gangguan ginjal akut atipikal belum ditemukan di NREKANG, namun Dinas Kesehatan NREKANG Sulawesi Selatan mulai gencer melakukan sosialisasi terkait ginjala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Erlan Saputra yang melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih untuk rekan kirda dan selamat siang pada Tribun Air. Semarapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya kami setanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten NREKANG itu bencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut miskerus yang sudah ada di Indonesia. Nah, makanya dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Sutrisno, itu memberikan, mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau fast case ataupun air apotek yang ada di Kepala TEN NREKANG untuk menyetepkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasukan sirop. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kemarin itu bahwa saya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di Kepala TEN NREKANG untuk sementara menyetep penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirop. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022, Kemenkes mencatat bahwasannya ada 206 kasus gagal ginjal akut artifikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian semuanya 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu kadis kesehatan NREKANG itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kepala TEN NREKANG untuk menyetepkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirop maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu Rekan Firda dan Tribuners di mana Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Baik, terima kasih Rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan NREKANG, Sutrisno dan juga Kabin Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas NREKANG, Mutmainah. Berikut liputan yang terkait Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini, maka diharapkan kepada seluruh apotik, seluruh paskes yang ada di Kabupaten NREKANG untuk melakukan penundahan pemberian resep khususnya untuk yang berupa sirop yang bisa dapat mengkibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kagian untuk hal tapi harus di-stop dulu. jenis obat dari sirop yang beredar di Indonesia, khususnya di Kabupaten NREKANG, ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas, dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Belum penindakan. Sosialisasi untuk memberikan, mengetahukan kepada seluruh apotik dan... Si Bapak-Bapak lagi dengan kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologis kasus yang menurut himbawan tersebut dikhawatirkan dan sebenarnya dari parasetamol yang dalam bentuk siluk. Jadi kami sebagai petiha binas kesehatan, menimbau kepada teman-teman dengan menjawab apotik untuk tidak... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!